rutinitas setiap hari di gudang gaharu artyos desa bawangan pelosok Jumbang spesial produk once dari tanduk super Jumbu pesanan khusus spesial spesial model terbaru atau unik antik spesial pesanan once tadu umumnya lah umum normal khusus spesial once tanduk jadi bisa melayani sesuai dengan pesanan atau request barang bisa pilih sendiri kalau mampir beli kopi kalau kayu bisa untuk memilih sendiri mau dibuatkan once dari kayu apa Garu Nagasari Setigi cendana kelor niwong ada pun juga dari koleksi garu gudang garu seperti ini koleksi gudang garu ini stop kayu cendana di gudang garu belakang sedang proses penjemuran dupa garu spesial alami selain dari garu juga bisa dari cendana ini dupa lidi ada juga yang dupa kerucut seperti ini monggo yang mau ngampir silakan free copy kalau mau pesan bisa pilih kayu sendiri atau sesuai dengan request proses pembuatan butiran setigi model tabung size 8 mm kali ini proses tab finishing tujuannya agar serat atau warna alami dari kayu tersebut muncul secara alami menggunakan amplas tanpa bahan pewarna atau bahan perituran kali ini proses finishing menggunakan amplas paling kasar sampai paling halus tujuannya agar serat warnanya keluar seperti ini ada pun yang sudah jadi bisa langsung yang dirakit digunakan sebagai gelang tas b kalung sesuai dengan request spesial dari kayu setigi maksudnya manual satu persatu menggunakan amplas kayu setigi ukuran size 8 mm model tabung lain dari dari kayu setigi juga bisa dibuatkan dari kayu nagasari garu cendana kelor liwung dan lain sebagainya tetapi kali ini proses pembuatan butiran dari setigi size 8 mm model tabung pesanan spesial khusus juga bisa membuat butiran model bulat ukuran mulai dari yang paling kecil sampai paling besar sesuai dengan request proses pembuatan kepala tas b model abstract sesuai dengan request ini proses pembuatan kepala tas b model abstract menggunakan mesinus curjun sesuai dengan request selain dari kayu Nagasari gauru kendana jika bisa dari kayu lain seperti kelor, liwong, uji, dan lain-lain Kali ini spesial, biasanya menggunakan mesin bubur, tetapi kali ini menggunakan mesin bur Satu persatu dan dikerjakan dengan teliti hingga menghasilkan hasil yang bagus Dan nanti saat dipasang di tas B Selain membuat kepala juga bisa membuat butiran Bisa juga dibuatkan kepala sesuai dengan request atau permintaan atau pesanan Dari kayu gauru, nagasari, cendana, setigi, lewong, liwong, kelor, dan lain sebagainya Proses pembuatan dupa gauru lidi Kali ini proses penyetingan agar pembuatan dupa berjalan dengan lancar Untuk bahan kita menggunakan takaran 10 banding 1 Jadi 10 kg serbuk gauru, 1 kg bahan campuran pelengket alami dari kayu lengket Setelah itu diaduk hingga merata, ditambah air sedikit demi sedikit Lalu dimasukkan ke mesin dupa seperti ini Proses pembuatannya menggunakan mesin Jadi bisa mendapatkan banyak Maksimal satu hari Minimal satu hari mendapatkan 10 kg Seperti ini proses pembuatan dupa menggunakan mesin Setelah jadi dupa langsung di angin-angin Di angin-angin terlebih dahulu Kalau sudah agak kering Baru dijemur Spesial oleh Mas Pajar Setelah di angin-angin seperti ini Dupa lalu dijemur di belakang seperti ini Kalau cuaca mendukung proses pembuatan jamburannya Satu hari sudah bisa kering dan bisa dibakar Dibungkus Sudah bisa dibungkus Atau dikemas Sesuai dengan kewasanan atau permintaan Ini dupa gauru alami tanpa bahan campuran pinnya apapun Jadi kita alami menggunakan serbuk gauru original Ada yang ada juga Dupa kerucut Seperti ini Kalau dupa kerucut Menyala hingga 7 jam Proses pengiringannya selama 4-6 hari Kalau dupa kerucut Kalau dupa lidi Seperti ini Proses pengiringannya 1 hari Kalau cuaca mendukung Kalau tidak mendukung 7-3 hari Tutup dijemur di bawah sinar matahari Menyala hingga 2 jam Sampai 3 jam Di ruangan tertutup Kalau di ruangan terbuka Menyalanya agak lebih sedikit waktunya Bisa-bisa sampai 1 jam setengah Kalau di ruangan terbuka Spesial dupa gauru alami Tanpa campuran dan apapun Alami original dupa gauru Proses pembuatan warangka Untuk pedang Bahan kayu nagasari Spesial nagasari sandang walikat Oleh Mbak Gunawan Proses menggunakan amplas Proses pembantukan warangka Sebagai tempat pedang Spesial pembuatan pesanan khusus Warangka pedang Berbahan nagasari sandang walikat Oleh Mbak Gunawan Kali ini proses pembantukan Menggunakan mesin dan amplas Proses penggalusan Agar terlihat rapi dan bagus Dan seratnya keluar secara natural Ataupun alami Selain dari kayu nagasari Juga bisa dari kayu lain Seperti cedana Gaharu Setigi Liwong, kelor Dan lain sebagainya Kali ini pesanan khusus Berbahan Nagasari sandang walikat Oleh Mbak Gunawan Modelnya Dibuat simpel Sederhana Tapi kelihatan bagus Selain warangka Juga bisa membuat Once Putiran gelang Dan pasbeh Spesial oleh Mbak Gunawan Warangka Nagasari Sandang walikat